Oke people with the spirit of learning, sekarang kalau kita lihat kembali, kita sudah memiliki beberapa table, tapi kalau kita cocokkan dengan ERD kita, disini masih banyak sekali beberapa table yang belum kita buat untuk mengatur beberapa informasi sesuai dengan project kita kali ini. Jadi perlu kita bikin satu-satu ya, dan untuk bikin satu-satunya kita tidak perlu bikin secara manual disini, kita akan menggunakan fitur dari Laravel, yaitu adalah Laravel Database Migrations. Oke, jadi sekaligus kita akan membuat beberapa file seperti model dan juga controller untuk mengatur data-data tersebut, terutama ketika kita ingin menambahkan data, dan menampilkan data pada project kita nantinya. Jadi pada bagian Visual Studio Code, bisa kita close dulu semuanya. Kita masuk kepada View, Terminal. Oke, disini saya coba lebih besar seperti ini, biar kelihatan ya. Dan selanjutnya, sebagai contoh, disini kita ingin menambahkan table baru, yaitu adalah Company Statistic, seperti ini. Oke, berarti kita bisa menjalankan perintah PXP Artisan, Make Model, Company, Statistic. Tanpa S ya. Jadi ketika kita make model, itu tanpa S. Tapi nanti di database, table-nya itu akan diberikan S secara otomatis oleh Laravel-nya. Jadi nggak perlu kita tambahkan S. Dan selanjutnya, disini saya tambahkan strip M-C-R. Oke, jadi M-nya ini file migration, C-nya controller, R-nya adalah resource beberapa function yang kita butuhkan pada controller tersebut. Nanti akan saya tunjukkan kalau sudah jadi. Setelah itu kita enter aja dulu. Dan Laravel akan menambahkan beberapa tiga file disini, seperti model, untuk interaksi dengan database, terus ada migration, untuk kita desain table-nya nanti seperti apa, skema-nya, terus juga ada controller, agar pengguna bisa berinteraksi dengan model dan juga dengan view, atau tampilan user interface nantinya. Oke, jadi silakan untuk membuat beberapa model lainnya yang kita butuhkan disini. Sebenarnya saya sudah mempersiapkan artisan command-nya ya. Jadi tadi kita sudah membuat company statistic. Oke, sekarang kita bisa lanjut pada project client. Nah, kalian bisa pause videonya. Kalian coba lihat semuanya seperti ini. Kalian bisa tulis satu-satu. Kalau saya sudah tulis biasanya, saya tinggal copy aja semuanya yang belum dibikin. Oke, sorry disini ada tipe ya. Harusnya dia company statistic. Tadi dia, apa namanya? Oke, seperti ini. Company statistics sudah juga ya. Pada bagian, oke. Nah, berarti tinggal saya copy seperti ini, lalu saya paste. Jadi, dia akan menjalankan secara otomatis seperti ini. Oke, sehingga kalau kita lihat kembali disini pada bagian folder migration, kita akan memiliki beberapa file untuk kebutuhan setiap table pada database kita nantinya. Jadi, kalian coba jalankan terlebih dahulu beberapa artisan command disini untuk membuat model sesuai dari desain ERD kita disini. Oke, jadi kalau misalnya sudah selesai dibikin semua, kita harus ngasih tahu kepada setiap file migration tersebut bahwa oh, pada table company statistic, atributnya ada apa saja. Seperti name, goal icon, beserta dengan tipe datanya. Ada yang varchar, ada yang text, terus ada yang integer, dan juga sebagainya. Nah, jadi bisa kita coba latihan dulu. Kita bisa mulai dari bagian company statistic disini. Nah, kita tinggal table. Karena dia tipe datanya adalah varchar, berarti kita bisa menggunakan string disini, dan atributnya adalah name ya. Ada name, ada goal, dan juga icon. Kita fokus disini. Goal, dan juga icon. Dan yang terakhir, kita perlu menambahkan yang namanya adalah soft delights. Soft delights ini akan saya jelaskan nanti ketika kita sudah praktek membuat fitur hapus. Intinya adalah ketika datanya dihapus, dia tidak akan terhapus 100%. Karena data tersebut hanya hilang pada permukaan user interface saja. Kenapa tidak dihapus 100% dari database kita? Mungkin ke depannya kalau kita ada kasus yang membutuhkan data tersebut, kita masih bisa melihat datanya seperti itu. Jadi, memang tidak boleh dihapus 100% seperti itu. Dan ini bisa kita terapkan kepada beberapa file migration lainnya. sesuai dengan desain ERD disini. Silahkan dicoba. Oke? Oke guys, bagaimana? Sudah bisa belum? Kalau belum, tidak apa-apa. Kita coba kerjain bareng ya. Disini, kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah company statistics. Disini dia string seperti ini. Ada soft delights. Terus yang kedua, project clients. Disini ada name, occupation, avatar, logo. Seperti biasa, kita tambahkan soft delights. Terus ada appointment. Nah, disini ada string, ada date, ada unsigned. Unsigned ini artinya adalah angkanya itu tidak boleh negatif. Oke? Terus kalau text ini, dia jumlah karakternya lebih banyak dibandingkan string. Kalau string itu sekiranya 255, kalau text itu bisa sampai puluhan ribu. Terus disini ada foreign ID. Nah, kalau kita lihat pada desain ERD kita, pada bagian appointment, dia field product ID-nya itu belongs to products. Jadi ada relationship disini. Nah, sebelumnya kan saya sarankan kalian juga belajar kelas gratis ERD saya ya, biar kalian paham tentang cardinality disini. Nah, jadi, disini kita atur setiap data appointment yang masuk, itu dimiliki oleh sebuah produk tertentu. Nah, jadi ketika pengguna mereka ingin ngatur meeting dan membahas sebuah produk, itu kelihatan disini nanti. Seperti itu. Nah, jadi kita menggunakan foreign ID seperti ini, product ID, constraint, terus kita tambahkan cascade seperti ini. Oke, selanjutnya pada bagian table products, disini hanya berupa text dan juga string seperti ini. Dan nanti kalian akan menemukan sebuah error. Kita akan menemukan sebuah error. Kenapa? Karena seharusnya table product itu dibuat terlebih dahulu sebelum table appointment. Ya, kalau ini kan kalau kita lihat urutannya, dia bikin appointment dulu baru bikin produk. Nah, ketika kita melakukan hal tersebut, si Laravel bingung. Ini product ID, dia dari table apa ya? Padahal table productnya belum dibikin seperti itu. Jadi, urutannya harus diubah. Oke, nanti bisa kita ubah bareng. Nah, disini ada testimonial. Dia sama, foreign ID, project client ID, karena dia ada relasi ya, seperti ini. Selanjutnya ada company about. Dia datanya hanya seperti ini. Lalu ada error sections, seperti ini ya. Lalu ada our principal table. Oke, our principal seperti ini. Lalu ada our teams. Dan yang terakhir ada company key point. Ini dia yang arahnya kepada company about disini, relasinya. Kalau kita lihat ERD, disini project client juga, dia memiliki testimonial. Jadi, kalau kita lihat pada bagian testimonial, dia referang kepada project client. Di atas sini. Jadi, satu testimonial biasanya dimiliki oleh satu client. Seperti itu. Oke. Atau mungkin satu client memiliki lebih dari satu testimonial nantinya. Karena data testimonial itu akan kita letakkan tepat di bawah sini. Ya, ada data clientnya seperti ini. Oke, good. Nah, selanjutnya. Kalau kita misalnya buka terminal, kita sudah punya beberapa file migration terbaru nih. Terus kita jalanin pxp, artisan, migrate. Nah, ini akan error. Yang seperti saya bahas tadi, si relationship atau foreign key pada table appointments, bingung nyari product ID di mana, sedangkan table productnya aja belum dibikin. Nah, makanya ketika ada relationship seperti itu, di mana appointment ini bergantung dari table product atau testimonial bergantung dengan table project client, table-nya ini harus dibuat dulu, lebih awal dibandingkan table di bawahnya. Seperti itu. Oke. Jadi, di migration kita tinggal rename aja. Dia di-rename harus lebih awal sebelum appointment. Nah, berarti di sini kita coba rename. Terus di sini kita ganti aja. 3, 1, 4. Sehingga dia berada di atas seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita jalankan lagi. Nah, di sini kita lihat table-nya sudah ada. Seperti ini. Nah, selanjutnya mungkin bisa kita jalankan. Kita ulang aja ya. PXP, artisan, migrate. Fresh. Seed. Oke. Sudah tidak ada masalah. Semuanya sudah berjalan dengan baik. Jadi, kalau kita lihat pada bagian database kita, lalu kita masuk kepada menu designer, di sini sudah kelihatan nih relationship-nya. Kemana aja. Oke. Tapi sebenarnya di awal juga saya sudah bilang ya, kalau tampilan visual bawaan PXP My Admin itu jelek. Kalau kalian mau yang bagus, pakai namanya di Beaver. Dia tampilannya lebih bagus. Saya akan kasih tunjuk kepada kalian. Nah, di sini kita coba buka ya. Kita coba cari database-nya, yaitu adalah saina.com.bwa. Nah, tampilannya lebih rapih seperti ini. Oke. Dibandingkan PXP My Admin. Ya, itulah kenapa saya lebih sering menggunakan yang namanya di Beaver di sini. Ini lebih kelihatan semuanya. Benar-benar rapih banget. Oke. Jadi, kalian bisa coba keduanya. Apakah menggunakan PXP My Admin atau menggunakan di Beaver seperti ini. Oke, people with the spirit of learning. Begitulah pembelajaran untuk kali ini. Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar, mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini. Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi, silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi. Oke, people with the spirit of learning. Mari kita lanjutkan pembelajarannya.